selamat menikmati ada yang sudah hafal sudah hafal nanti dapat hadiah hadiahnya nanti yang kasih Ustaz Abror ya Ustaz Abror minta dengan Ustaz Isnan uangnya ada yang hafal gak ada yang hafal habis hafal belum lupa lagi si Muhyimi hafal Ali belum belum siapa Wahyu enggak ah si Roza kan hafal ini enggak yang kemarin Antum tulis tidak Al-Fikhu Mabniun ala kwa'idi khamsin wahiyal umuru bil maqasidi wahiyal umuru bil maqasidi wa ba'dahal yaqinu la yuzalu bisyaki pastami' lima yuqalu kemudian apa kemudian 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 hafal ya hafal sekarang hafal takun biha khabira kemudian rabi'uha kul rabi'uha fima yuqalul dhararu yuzalu leysa qawlan fihi goraru khamisuha al-adatukul muhakkamah fahadihi khamsun jami'an muhakkamah nah siapa yang sekali dengar hafal kayak sotusofiril bulbuli dia itu kan sekali dengar hafal si ah Antum hafal enggak sotusofiril bulbuli enggak hafal udah enggak ada yang hafal enggak jadi hadiahnya padahal hadiahnya Masya Allah umrah tadi itu sayang sekali ya Bismillahirrahmanirrahim ini masalah terkait dengan muamalah di sini dikatakan Al-buyu'u Al-Mashru'atu jual-beli yang dia disyariatkan ada banyak ada banyak yang pertama dibagi menjadi akatnya antara uang dengan barang atau barang dengan barang atau uang dengan uang dibaginya dengan seperti itu kalau dia itu yang barangnya adalah bentuk barang bukan uang yang mau dibeli ini barang kemudian ditukar dengan uang maka ini namanya jual beli barang dengan uang yang kedua kalau dia antara barang dengan barang barang ketemu barang maka ini namanya tukar menukar bukan bayun bukan dikatakan bayun tapi semuanya apa? semuanya akad semuanya masuk jual beli yang ketiga kalau dia sama-sama uang nakad binakad uang ditukar uang rupiah ditukar rupiah itu namanya apa? akad sorf dikatakan sorf atau tukar uang tukar uang jadi itu biasa didapati di kota-kota besar money changer nama tempatnya itu money changer itu itu bahasa pekalongannya yang keempat idhaka'na thamanu mu'akharan kecepatan? enggak ya lanjut ya lanjut idhaka'na thamanu mu'akharan kalau uangnya ini atau pembayarannya ya tidak mesti uang pembayarannya tertunda ya pembayarannya tertunda uang nanti bayarnya kapan? dua bulan lagi lusa besok tahun depan maka ini dikatakan nasiah ya pembayaran tertunda pembayaran tertunda yang kelima kalau barangnya yang tertunda bayar duluan barangnya tertunda ini disebut dengan akad salam atau salaf akad salam atau salaf ya kebalikan yang sebelumnya ya jadi bayar duluan kontan barangnya nanti sebulan atau bulan ramadhan atau tahun depan atau tiga tahun lagi dan seterusnya ya itu namanya akad salam nanti dia akan dikaji satu persatu yang selanjutnya kalau yang dijual belikan adalah manfaat ya yang dijual belikan adalah manfaat yang dibayar adalah manfaatnya bukan bendanya bukan barangnya misalkan dia mau sewa mobil mobilnya tetap milik orang yang menyewakan manfaatnya milik yang menyewa ya anak sewa mobil dari sini mau pergi ke bandara bandara Kalimantan bandara Kalimantan bandara Semarang ya bandara Kalimantan terbang dia bandara Semarang anak sewa 700 ribu PP maka itu anak miliki manfaatnya ya 24 jam misal 700 ribu maka selama 24 jam itu anak memiliki manfaatnya boleh anak sewakan ke orang lain boleh anak pakai boleh anak tidak pakai terserah anak boleh anak pinjamkan ke orang lain mobil itu pokoknya manfaatnya milik anak selama 24 jam tapi mobilnya milik yang menyewakan yang milik rental itu namanya ijarah atau sewa menyewa atau sewa menyewa sewa menyewa yang selanjutnya yang keberapa ketujuh anak jual barang dengan dua orang anak jual barang dengan dua orang artinya barang ini bukan satu yang beli ada dua orang contoh ya contoh itu ada ayam kita pelihara ayam yang beli pedagang pedagangnya ini bukan satu orang ada lima orang dia beli ya patungan mereka beli mereka sama-sama saling apa saling kerjasama nah makanya ini namanya musyarakat ya istirahat atau musyarakat musyarakat nah menjadi itu apa jadi itu jenis akat ada banyak lagi disini ada sebelas itu yang paling mudah jadi ya jadi kita jelaskan satu persatu bentar kita jelaskan satu persatu yang jual beli yang pertama apa tadi yang pertama uang dengan barang maka uang dengan barang tidak ada persisian para ulama itu adalah jual beli yang sah tidak ada keharamannya kecuali nanti kalau dia itu jual beli yang kalau dia jual beli barang-barang yang diharamkan barang-barang yang dia diharamkan maka dia tidak boleh haram jadi itu jual beli yang halal kalau tidak ada keharaman dari barangnya jadi kita katakan bahwasannya ini tidak ada persisian para ulama adalah jual beli yang sah Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba antara uang dengan barang uang dengan barang kan kita katakan apa kita katakan tadi nanti ada yang dia itu uangnya tertunda ada yang barangnya tertunda ini belum dibahas ini belum dibahas jadi itu yang pertama jadi syaratnya apa syaratnya harus yang diperjual belikan ini memenuhi 5 syarat 5 syarat ini halal tapi harus dia terpenuhi 5 syarat apa 5 syaratnya itu 5 syaratnya itu yang terkait dengan uang dengan barang uang dengan barangnya kan tadi uang dengan barang ya kan 5 syarat ini terkait dengan uang atau barang yang pertama syaratnya apa tahir kalau mau catat ininya manzumahnya fitahirin muntafa'in bihi kudir seslimu milkin li dzil abdi nudir fitahirin dia pada sesuatu yang tahir yang suci ya tidak boleh jual beli barang yang dia najis ya yang dia najis tidak boleh atau dia itu mutanajis mutanajis itu tahir suci tetapi terkena najis yang tidak bisa disucikan dengan air yang tidak bisa disucikan dengan air dengan disiram maka tidak sah contoh jual beli yang najis jual beli khomer jual beli khomer jual beli bangkai itu najis bangkai ada ayam ayamnya ini karena kepanasan kemarin telat didinginkan mati mati 7 atau 8 ya jadi bagaimana caranya disembleh semuanya termasuk yang 8 tadi itu bangkai dia kan karena dia sudah mati tidak disembleh secara syarii jadi bangkai itu adalah hewan yang halal dimakan disembleh dengan tidak sesuai syarii atau dia mati tanpa disembleh dengan syarii itu namanya bangkai bangkai jadi misalnya sudah disembleh tapi tidak dengan syarii maka apa bangkai dia contohnya disemblehnya cuma sekedar silat seperti ini tidak terputus dua jalur yaitu jalur pernafasan dengan jalur makan itu disembleh tapi dengan tidak syarii maka dia bangkai maka dia bangkai disetrum bangkai maka itu bangkai najis kalau najis tidak boleh diperjualbelikan haram hukumnya tidak sah jualbelinya haram hukumnya tidak sah jualbelinya karena nanti ada dia haram tapi sah jualbelinya yaitu antara madhar syafi'i dan madhar hambali almuhim jadi kalau dia itu barangnya dia tidak suci alias najis maka tidak boleh pertama harus suci begitu pula kalau dia barangnya itu suci tetapi dia sudah terkena najis maka barang yang suci terkena najis misalkan cincin jatuh ke dalam apa ke dalam kloset disitu ada kotoran ya cincin emas maka ada dua kemungkinan bisa dibersihkan dengan air ya suci dia atau tidak bisa atau tidak bisa contoh tadi cincin itu kalau jatuh ke dalam kloset diambil dibersihkan dengan air suci dia maka ini boleh diperjualbelikan karena dia apa karena dia termasuk muta najis benda yang ternajiskan tetapi bisa dibersihkan disucikan dengan air ini sah jual belinya yang kedua yang dia tidak bisa disucikan seperti apa seperti minyak terkena bangkai ya minyak itu tercampur bangkai dan tidak bisa disucikan dia tidak bisa disucikan ya karena dia terkena najis najis semua minyak itu dan semisal yang seperti itu tidak bisa dibersihkan maka dia maka dia tidak boleh diperjualbelikan misalkan dia punya minyak ya minyaknya satu apa ini satu dirijen yang 20 liter berapa karena dibukanya kemasukan apa kotoran tikus atau kotoran cicap atau masuk bangkai tikus atau bangkai cicap maka sudah najis bisa disucikan sudah kalau seperti itu keadaannya tidak boleh dia dijualbelikan ini yang pertama yang kedua syarat yang kedua nanti tak tanya syarat yang kedua dia harus muntafa' maksudnya dia bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan ada dua keadaan bisa dimanfaatkan itu ada dua keadaan bisa dimanfaatkan saat dia beli saat dia beli bisa dimanfaatkan barang atau benda yang mau diperjualbelikan yang kedua bisa diperjualbelikan atau bisa dimanfaatkan nanti setelah misalkan sebulan setelah lima hari setelah sepuluh hari setelah setahun dan seterusnya maka apa maka selagi bisa dimanfaatkan meskipun nanti maka sah kalau tidak bisa dimanfaatkan sekarang atau nanti maka tidak sah ya pahami itu ditulis ya jadi bisa dimanfaatkan ada dua keadaan sekarang atau nanti kalau dia bisa salah satunya maka dia sah diperjualbelikan ya jadi harus terpenuhi syarat pertama terpenuhi syarat kedua dan lima syarat yang ada ini jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi tidak boleh dia jual beli tidak sah jual belinya haram hukumnya nah kita katakan apa kalau dia bisa dimanfaatkan sekarang seperti kita beli buku ya beli hp semua yang ada kita beli makanan itu bisa dimanfaatkan secara umum ketika kita beli ada yang dia tidak bisa dimanfaatkan nanti bisa seperti kita misalkan beli apa beli apa bisa dimanfaatkan nanti ayam ayam kecil ayam kecil itu diapakan itu dimakan kecil tidak bisa dia mau dijadikan mainan tidak bisa mau dijadikan gantungan kunci kasihan mau dibuat apa pupuk tidak bisa maka apa bisa tapi nanti nanti sudah besar bisa dia apa lagi raket maksudnya raket buru tangkes sekarang pun bisa sekarang beli sekarang main di masjid pun bisa pohon durian durian yang belum matang bisa tidak tidak bisa maka tidak sah jual beli durian ini lihat di sana di lolong di doroy itu ada orang doroy jadi kalau misalkan jual beli durian yang dia belum matang belum matang maka tidak sah tidak sah hukumnya kenapa karena dia itu jual beli yang tidak bisa dimanfaatkan karena belum matang kalau dibiarkan di atas pohon tidak sah kenapa karena harus disyaratkan dipotong kalau tidak dipotong nanti itu merugikan penjual karena merugikan penjual bagaimana maksudnya merugikan penjual kita kalau beli makan pohon itu yang dipohon dia belum matang kan orang-orang bilang saya beli tapi biarkan di pohon ini kapan diambil pak nanti kalau sudah matang ini matangnya 3 bulan lagi masih ya tunggu kalau begitu 3 bulan lah siapa yang merawat siapa yang jaga lah kamu yang punya pohon nah ini beban seperti ini tidak boleh dalam syariat karena apa karena akat jual beli itu kalau dia sudah bayar ya maka ambil barangnya supaya apa supaya barang ini tidak masuk di jaminan si penjual barang kalau masuk di jaminan si penjual barang maka dia apa maka dia tidak sah akat seperti itu ya maka tidak sah karena dia mendapati 2 kali beban beban yang pertama dia menjaga barang juga yang kedua dia tidak berhak mendapatkan lagi apa dia tidak berhak mendapatkan uang kalau rusak itu kalau rusak barangnya maka dia double dia maka tidak sah jual belinya tidak sah orang kan seperti itu beli 1 pohon langsung 1 kebun mangga lah beli 1 kebun durian lah 1 kebun apa lagi magot ya seperti itulah jadi itu tidak sah caranya kalau mau sah dibeli dipetik dipotong ya maka apa itu sah kalau bisa dimanfaatkan seperti mangga mangga beli sekarang dipetik bisa dimanfaatkan atau tidak bisa durian bisa tidak durian kalau belum matang dipetik bisa dimanfaatkan bisa melempar pencuri itu manfaat yang tidak goy rumak sudah namanya manfaat yang tidak diinginkan durian itu mau dimakan usat bisa dimasak dicampur dengan misalkan sambal dengan tomat dimasak bisa campur ikan nanti duriannya dibuang habis itu kulitnya dibuang baru dimakan ikannya ya seperti itu goy rumak sudah namanya manfaat yang tidak diinginkan manfaat yang diinginkan itu untuk dimakan jadi bukan manfaat itu kalau seperti itu semuanya ada manfaatnya nanti khamer ada manfaatnya nanti untuk apa siram tanaman katanya untuk pupuk maka tidak bisa ya pahami itu semua sudah dikaji oleh para ulama jadi yang kedua harus dia itu manfaat ada sekarang atau yang akan datang yang ketiga kudir makdurun ala tasallumihi makdur ala tasallumihi maksudnya itu bisa didapatkan bisa diambil barangnya itu kita bayar ini bayar mana barangnya ya mana bayar barangnya lah itu terbang masih burungnya kan beli burung merpati katanya masih terbang ambil itu sendiri landa bisa burung merpati kalau dia sudah terbang ya kalau dia dapat bisa diambil maka bisa sah ya dipanggilnya kurrur gitu ya dapat bisa sah tapi kalau anda bisa enggak mana anda mau beli motor antum motor antum berapa harganya murah 2 juta kok ada motor 2 juta ya diambil dengan preman tegal diambil dengan preman tegal antum bayarin 2 juta ambil disana ya itu preman tegal berat berat kalau preman pekolangan masih bisa saya muatai masih bisa tegal enggak bisa tegal enggak bisa mandi air panas terus jadi apa jadi kalau dia bisa misalkan Masya Allah yang beli ini santri paling kaya di pondok Nidaussalam siapa itu Hasan Hasan mana motornya sini saya yang ambil saya bayar 2 juta pergi ambil 2 juta pergi dia ke Tegal lihat Hasan lari semuanya maka sah jual belinya berarti apa berarti kapan dia mampu maka dia sah kalau misalkan yang mampu itu penjualnya yang penjualnya ambil kalau mampu pembelinya pembulinya ambil enggak ada urusan yang penting mampu diambil ini uang barangnya ambil maka apa maka itu sah tapi kalau misalkan yang pergi itu rozak misalkan rozak pergi dengan akil enggak mampu dia dia bilang anak coba-cobalah dulu bismillah coba-coba dulu pergi ke Tegal pulang-pulang sudah bonyok maka apa makan dasah kembalikan uangnya kembalikan uangnya enggak boleh dikatakan maksudnya lantung kan tadi sudah bilang coba-coba ini sudah anak ambil sudah uangnya sudah anak belikan ini es cendol anak belikan es duren maka kita katakan kembalikan uangnya karena tidak bisa didapati barangnya kalau kita katakan antung mau ambil tidak uang 2 juta iya ini sudah anak mau pakai antung pergi ambil barangnya kalau gitu antung pergi kalau misalkan dapat saya bayar 2 juta enggak anak lagi anak butuh barang enggak butuh uang itu kalau dia enggak bisa maka apa maka tidak sah dia jual jual ikan ikan anak besar katanya 2 meter di mana? di laut lepas katanya habis banjir bodoh aja kalau gitu kan ya itu pak enggak sah makdur ala tasallumihi milp kepemilikan yang keempat syaratnya harus ada kepemilikan harus ada kepemilikan kalau tidak ada kepemilikan maka tidak sah kepemilikan bisa tergambar dengan 3 gambaran yang pertama dia memang yang memiliki barang dia ma'alikul mabir dia yang memiliki barang tersebut bukan orang lain yang kedua bilwakalah dengan perwakilan anak yang punya barang anak wakilkan kepada misalkan anak wakilkan ke bakhtiar jual ini maka dia memiliki barang itu secara perwakilan boleh dia jual yang ketiga bilwilayah bilwilayah itu artinya ada ada kalau dulu ada budak budak beli jual beli dia dia menjualkan miliknya sajid atau orang tua orang tua kita kita jual barang orang tua kita juga jualkan juga kita tidak ada wakilkan itu bilwilayah namanya orang tua kita yang dia memiliki kekuasaan atas kita maka itu juga sah jadi ada tiga dengan milik sendiri dengan perwakilan dengan wilayah ya wilayah itu bahasa Arab maksudnya dengan apa kalau bahasa Arab bahasa Indonesia dia yang punya kekuasaan atas kita atau yang dia itu memiliki hak atas kita seperti sajid dengan budaknya seperti orang tua dengan anaknya itu apa bilwilayah atau suami istri tapi ada kalam dalam masalah suami istri ini jadi tiga itu sah dia kalau dia jual beli tidak dengan tiga itu maka tidak sah maka tidak sah itu namanya jual beli be'ul jual beli apa namanya jual beli apa dulu itu lupa ada yang ingat tadi yang ingat tadi yang ingat langsung lupa ada yang ingat jual bay'ul fuduli jual beli bay'ul fuduli al-fuduli itu jual beli tanpa ada kepemilikan tanpa ada kepemilikan contohnya orang di pasar dia kiri kanan kan jualan yang satu jualan pir yang satu jualan ikan yang satu jualan sayur ini yang jualan ikan santai-santai dia bilang yang penjual sayur saya pergi dulu mau sholat duha ternyata ada yang datang beli mau beli buah ini mau beli sayur pak itu orangnya masih keluar masih sholat dulu ini mau beli apa sini saya tak jualkan padahal apa padahal bukan milik dia tidak diwakilkan juga bukan juga anaknya dia yang jual itu maka apa ini namanya bay'ul fuduli jual beli tanpa tanpa adanya kepemilikan tanpa adanya perwakilan maka ini tidak boleh ini tidak boleh jual beli fuduli nahan nabi sasam anda'il fuduli tidak boleh nabi sasam melarang nabi sasam melarang dari jual beli fuduli jadi kalau dia misalkan sudah menjualkan hatta katanya para ulama hatta kata para ulama kalau dia itu menjualkan dengan harga lebih tinggi dijualkan harga lebih tinggi maka tidak boleh hatta seperti itu meskipun ada khilaf meskipun ada khilaf kenapa karena boleh jadi dia tidak rizu boleh jadi dia tidak rizu ada kemungkinan tidak rizu karena ada kemungkinan ini maka hukukun nas hukukul makhluk haknya manusia itu dikedepankan dijaga dalam syariat karena ada kemungkinan dia tidak rizu contohnya harganya 15 ribu dijual dengan harga 14 ribu tidak mau dia atau dengan lebih mahal 17 ribu dijual itu sudah ada yang beli katanya ada yang pesan akhirnya apa nanti pelanggan saya kecewa dengan saya akhirnya terjadi cek cok seperti itu jadi tidak selamanya dijual dengan harga mahal orang suka tidak selamanya yang kemungkinan kedua dia ada kemungkinan jual beli kemahalan ada yang dirugikan siapa yang dirugikan pembeli yang tadi bisanya ini kok langganan saya biasanya 15 ribu kok 17 ribu tiba-tiba naik ah besok saya tidak mau beli lagi disitu katanya diam-diam besok saya tidak mau lagi beli disitu ternyata setelah sepekan ibu RT kemana kok anda pernah datang lagi beli ke saya ini sayur segar-segar apa naik harga katanya naik 2 ribu biasanya tidak ada naik harga langganan lah kapan saya naikkan itu dulu seperti itu dan seterusnya jadi apa menyebabkan percek cokan atau tidak rito atau kemungkinan kedua ada yang dirugikan yaitu pihak penjual dijualnya dengan harga lebih murah dengan murah ya maka apa maka tidak sah anda pernah seperti itu di pasar itu di pasar itu Allah SWT kalau kita ke pasar beli apa ini misalkan jeruk lah atau apa dia ini mana penjualnya tidak ada mau beli apa mau beli apa tidak ini saya tanya mana penjualnya tidak mau beli apa ini ada timbangan saya dekat sini kok saya dekat sini tetangganya tidak ini penjualnya mana jadi apa jadi mereka seperti itu karena sudah terbiasa ya maka itu harus diajarkan kita katakan itu tidak boleh kalau jual beli yang seperti ini nanti diharamkan tidak berkah jualan kita rezeki kita tidak lancar oh begitu bahasa jawa anda paham juga jadi apa jadi dijelaskan jangan diam aja kalau kita diam anda paham paham orang jadi dakwah itu dimana saja di pasar ke kita di biskah kita jangan cuman dakwahnya cuman di masjid di masjid ketika ke luar tidak ada sudah sakitin khaifin diam khaif tidak ada ngomong bahkan sebagian santri wali yadzubillah kalau sudah di perjalanan naik kereta atau naik bis tidak sholat dia kenapa malu katanya malu orang-orang tidak ada sholat katanya saya apa saya sholat sendiri aneh jangan antum malu dengan syariat antum malu itu kalau meninggalkan syariat antum malu kalau tidak taat antum malu kalau mencuri antum malu kalau apa merugikan orang lain kalau antum dapat pahala tidak ada hubungannya antum dengan manusia mereka mau ribau atau tidak mereka suka atau benci tidak ada hubungannya kita apa kita beramal untuk Allah bukan untuk manusia kemudian yang tadi kalau dia itu jual belinya diizinkan kita kan sekarang jual beli seperti itu sebagian dia jualkan barang orang karena anda punya modal nah ini kalau anda punya modal kita izin kita izin misal misal di jual beli yang ada di online sekarang banyak itu antum buka ya buka aplikasi tertentu tidak usah disebutkan nanti kita promosi pula jadi kita apa misalkan masuk ke aplikasi tertentu ya tidak usah madu yaman madu yaman terus kalau madu yaman sudah alhamdulillah ada penjualnya sudah pembelinya ada jadi kita apa mas saya tertarik dengan barangnya mas ini kalau harga grosir berapa caranya seperti itu caranya saya minat tertarik kalau antum bilang tertarik di ladeninya kalau antum cuma tanya-tanya paling ketanya ini paling orang nanya-nanya doang jadi tanya saya tertarik berapa harganya mas kalau beli grosir mau beli banyak deni sudah dikasih taunya harganya mas saya mau saya izin boleh tidak silahkan maka itu apa izin dari pemiliknya yang penting yang menjualkan itu yang mengizinkan itu sahibul mal pemilik barang pemilik barang maka boleh kalau seperti itu ketika sudah diizinkan berarti ada dua akat akat yang pertama kita sudah ditentukan harga jual 100 ribu maka kita tidak boleh jual di atas itu tidak boleh jual di atas itu kalau kita jual di atas itu maka keuntungannya semuanya kembali ke orang yang memiliki barang kita jual 150 pandai dia dia itu kalau jualan masya Allah siapa saja dengar siapa saja mau beli kadang juga muka-muka melas dikasih dia makan terkadang seperti itu kalau akil lebih hebat lagi kalau akil stop dia ini jadi karena dia datang dengan harga lebih mahal disuruh jual 100 ribu antung jual 100 ribu untung antung 20 ribu dari ana 80 ribu ambil dia 20 ribu jual lagi 150 berarti katanya berarti 70 ribu saya datang dia ke pemilik barang ini uangnya 80 ribu saya jual Alhamdulillah laku berapa kamu jual 150 loh kok 150 kan saya suruh jual 100 ribu tapi dia mau kok jual saya jual 150 saya jual dia mau maka 70 ribu itu tidak berhak dia dapatkan kecuali 20 ribu saja karena dia diizinkan hanya 20 ribu saja 20 ribu ana yang punya barang ana yang memberikan syarat kalau tidak mau dengan syarat saya jangan jual dengan barang saya kalau mau beli dengan harga segini jual dengan harga segini silahkan maka kasih dia yang 50 ribu jangan dikantongi haram hukumnya kecuali kalau diizinkan kalau dia mengatakan ambil saja upah untuk kantum maka boleh tapi kalau tidak diizinkan tidak boleh tidak boleh sama kalau kita misalkan jual barang jual barang harganya berapa harganya 20 ribu kita jual 20 ribu ya ternyata dikasihkan lebih kembaliannya anda dawang receh mas untuk antum aja dia bilang maka ini sama keuntungannya itu untuk penjual untuk apa pemilik barang sama kasihkan pemilik barang kalau antum mau memiliki bilang ngomong pak mas saya ini tadi jual beli seperti ini dikasih saya lebih boleh tidak saya ambil kalau diizinkan alhamdulillah kalau tidak jangan bilang astagfirullah jadi kalau diizinkan ambil kalau tidak diizinkan kasih dia kalau antum mau apa kalau antum mau seperti itu antum bilang dari awal ini saya jual ini saya jual sebelum antum dikasih antum bilang dulu sebelum dikasih pembeli yang akan beli nanti bilang ini anak jual 20 ribu boleh lebih tidak boleh kalau ada yang jual ada yang bayar lebih atau dia itu mau bayar lebih boleh untuk anak kalau dia mengizinkan alhamdulillah kalau dari awal anda mengizinkan antum cocok dengan akad itu ya sudah berjalan dengan akad kalau anda cocok cari penjual pembeli pemilik barang yang lain atau antum nego dari awal ini anak jualnya begini saja antum kasih anak harga terserah anak terserah anak anak mau jual berapa terserah anak kalau antum mau seperti itu maka itu lebih bagus itu tidak terikat antum mau harganya berapa nanti tidak terikat yang penting tidak ada gobnu al-gobnu itu apa yang memberikan harga yang dia itu di luar harga pasaran yang membuat orang merasa tertipu harganya pasaran 100 ribu dijualnya 200 ribu ya orang-orang aduh ini saya ditipu ini ini namanya gobnu dalam masalah gobnu itu nanti ada pembahasan jadi apa jadi kalau dia jual beli dengan harga yang jauh dari harga pasaran ya yang orang-orang urufnya mengatakan itu bukan harga ini harga tidak masuk akal itu harga di luar normal ya dia merasa tertipu makanya ini namanya gobnu gobnu itu kalau dia rodiya in rodiya bidhalika padaka kalau dia ridho maka sah tidak ada masalah ridho kalau dia itu tidak merasa ridho fahuwa bil khiyar maka dia berhak khiyar khiyar itu memilih lanjut atau batal akadnya minta balikin uangnya maka dia berhak untuk meminta kembali uang tertipu misalkan kita maka kita berhak mengambil uang kembali dan wajib dikembalikan uangnya tidak boleh kita katakan antum kan sudah beli anak sudah katakan ini harganya 200 ribu antum dada tanya-tanya maka kita katakan gobnu seperti itu antum sengaja antum tahu harga pasar antum tidak jelaskan ke orang yang mau beli maka dia berhak untuk meminta uangnya yang yang keberapa sudah ini syaratnya tadi jadi yang kalau kita itu meminta izin dengan orang yang punya barang kita ada dua akadnya yang pertama kita ditentukan jualnya sekian dari saya sekian maka sudah kita jelaskan maka dia berhak hanya jual dengan harga yang ditetapkan kalau dia jual lebih maka yang menanggung atau keuntungannya itu adalah milik pemilik barang yaitu yang mengizinkan tadi kecuali kalau dia ridho atau dia itu akadnya umum yaitu saya kasih sekian harganya 200 ribu jual terserah antum maka boleh yang seperti ini dia bebas menjual dengan catatan tidak dengan harga yang tadi woben yang membuat orang tertipu karena jauh di atas pasaran jadi jauh di atas pasaran itu tergantung itu huruf yang menghukumi beda antara di daerah Jawa dengan daerah Jakarta dengan daerah Kalimantan dengan daerah Sulawesi ya misalkan orang jual beli bakso ya bakso kalau bakso daging yang dia betul-betul daging itu jual harga 20 ribu masih masuk akal kalau di pekalongan masih masih 25 satu porsi ada balungnya bakso ya bakso tanpa balung tanpa itu bakso 25 ribu gimana Rizky semua orang bilang kemahalan kalau seperti itu berarti apa termasuk di wilayah sini kalau di Kalimantan harta-harta 40 ribu 50 ribu masih ada yang beli ya masih 50 ribu masih kalau sudah di atas itu enggak ya enggak perang saudara kalau di atas itu sudah jadi kalau dia hurufnya menghukumi boleh seperti itu maka boleh ya kalau huruf menghukumi tidak boleh maka tidak boleh kenapa karena tidak ada patokan dalam syariat tidak ada tidak ada patokan dalam bahasa Arab tidak ada maka dikembalikan kepada huruf maka adat itu menghukumi dalam perkara-perkara yang tidak ada disebutkan dalam syariat dan tidak menyelisih syariat syarat yang keempat yang kelima syarat yang keempat atau yang kelima ini yaitu manzur yaitu mariyun dilihat barangnya ya sudah dilihat bukan yang dia gaib ya bukan yang dia gaib sudah dilihat musyahadah bil'ain maka perhatikan ini ini pembahasan penting maka barang yang dia tidak dilihat ya afan barang yang dia dilihat sah jual belinya kita lihat usah anda mau beli buku antum ini ya silahkan ya ini di hadapan antum buka silahkan cek anda mau beli hp mau beli semuanya yang dilihat maka itu sah tapi kalau dia tidak dilihat ya tidak dilihat maka ada dua kemungkinan barang yang gaib ada dua kemungkinan yang pertama dia belum pernah dilihat sama sekali dia belum pernah dilihat sama sekali maka jual beli seperti ini tidak sah ya jual beli seperti ini tidak sah kecuali nanti dengan jual beli salam kecuali dengan jual beli salam nanti kita sebutkan jual beli salam yang kedua dia sudah pernah dilihat sebelumnya dia sudah pernah dilihat sebelumnya jadi barangnya itu sekarang anda mau beli tidak anda lihat sekarang kemarin atau sebelumnya sudah pernah anda lihat anda mau beli hp antum yang dulu yang antum melihatkan anak yang kapan itu dulu dua bulan yang lalu sudah pernah dilihat maka ini ada dua kemungkinan ada dua kemungkinan nyambung tidak kemungkinan pertama tidak berubah pada masa itu dari sejak dia lihat sampai dia akad perhatikan ini lafad aneh ini perhatikan lafad aneh ini ada maksudnya satu persatu jadi dia kemungkinan kalau dia barangnya sudah pernah dilihat kemungkinan ada dua barangnya ini tidak berubah pada dari sejak dia lihat sampai sejak dia akad dari sejak dia lihat sampai dia akad tidak berubah pada umumnya jadi pada umumnya tidak berubah contoh kita melihat hp hp setelah sebulan pada umumnya berubah atau tidak tidak pada umumnya tidak berubah baju baju baru kita lihatkan ini antum mau beli tidak sekarang belum gajian setelah sebulan dia mau beli lagi barang itu masih ada bagi yang kemarin antum melihatkan masih ada itu berubah tidak sebulan berubah atau tidak pada umumnya berubah atau tidak 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 tapi anak saat mau beli yang kemarin itu antum ada lihatkan anak bandeng presto kapan itu yang sebulan yang lalu bandeng presto bandeng presto berubah tidak berubah anak lihatkan apa anak lihatkan buah jeruk buah jeruk sebulan berubah tidak dua pekan berubah tidak sepekan berubah berubah mulai berubah berubah sepekan kalau tiga hari empat hari masih maka itu tiga hari empat hari halal sah tujuh hari tidak sah karena dia apa berubah kapan dia masa berubahnya itu dari sejak dia akat dari sejak dia melihat sampai masa dia akat jadi masa dia akat berubah maka itu tidak sah kenapa karena dia merugikan pihak pembeli dia bayar kirim langsung ke rumah anak anak uang bayar anak kirim anak kirim tadi itu jeruk yang sudah sepekan yang lalu ternyata dia kemarin dilihat kuning-kuning cantik masyaallah bagus-bagus menggiurkan pokoknya bikin ngiler kita bikin kita liuran kemudian dia bawa selama selama 7 hari bermalam di rumahnya diantara dilihatnya ini ustad afwan ini anak beli jeruk yang segar bukan jeruk yang kayak gini mulai hitam-hitam kayak gini mulai sudah busuk-busuk seperti ini antum bilang jeruk yang sepekan yang lalu itu dia anak anda anda bohong antum anda bohongin antum itu dia demi Allah itu dia barangnya kalau yang sepertinya kalau seperti ini tidak hata antum ustad katanya tidak ada ustad-ustad dalam masalah ini maka tidak sah balikin uangnya jadi itu tidak bisa jadi kalau kita tidak melihat sebelumnya tidak boleh kecuali dengan akad salam tapi kalau sudah dilihat sebelumnya ada dua kemungkinan yang pertama barangnya itu sudah pernah dilihat sebelumnya tidak berubah jual beli batako berubah setelah lima bulan begitu-gitu aja dia batako tapi kalau misalkan jual beli barang-barang yang berubah benda-benda yang berubah maka seperti makanan yang dia ya sudah rusak dia bisa dengan jangka waktu tertentu maka dia dia tidak sah kenapa karena ada goror disitu ada bentuk goror dan gorornya fahish yaitu bentuk ketidakjelasan atau perkara yang samar yang jelas kesamarannya yang besar kesamarannya maka tidak sah nabi sallallahu alaihi wasallam anbayil goror nabi sallallahu melarang dari jual beli goror dari jual beli yang tidak jelas pegang ini kaidah dalam syariat kalau perkara-perkara akad antara manusia dan manusia antara dua orang antara dua orang ada akad manusia dengan hewan ada manusia dan hewan tidak ada yakin nanti itu disebutkan kitab fikir almuhim dia kalau misalkan akad antara manusia dengan manusia maka kalau ada pemalsuan ada kezeliman ada goror ketidakjelasan ada merugikan orang lain maka itu semuanya dicegah dan dilarang dalam syariat kita itu kaidah umum tetapi kalau tidak ada itu semua maka itu umumnya dibolehkan meskipun tidak semua meskipun tidak semua meskipun tidak semua kita yang terakhir tadi harus dilihat barangnya kalau tidak dilihat belum pernah dilihat sama sekali maka tidak sah kecuali dengan jual beli salam jual beli salam jual beli salam itu adalah jadi jual beli yang dia itu disifati disifati jual beli salam jual beli yang dia disifati syarat utamanya tiga syarat utamanya jual beli salam ini tiga yang pertama yang pertama dia barangnya itu disifati disifatin dengan sifat yang dia dihaithu layak taliful ifnan dimana tidak berselisih lagi apa dua orang yang berakat ini antara penjual dengan pembeli jadi gobitnya itu patokannya itu dengan sifat sifat kan banyak sifat hp banyak yang harus disifatikan ramnya memorinya dia itu kekuatan kameranya baterainya cesannya lengkap atau tidak lengkap itu semuanya sifat maka sifat yang mana yang harus disebutkan maka patokannya yang bihaithu layak taliful ifnan dimana sifat tersebut tidak membuat perselisihan dua orang kalau dia tidak disebutkan kalau dia tidak disebutkan tidak menyebabkan perselisihan contoh contoh saat anak beli hp antum jual hp anak jual hp anak jual hp anak jual laptop anak jual rumah anak jual semuanya yang antum bila jual beli salam itu seperti itu jual beli salam itu apa palu gada apa yang lu mau gua ada ya palu gada itu apa bahasanya orang betawi diajari ustaz sofian ya palu gada apa yang lu mau gua ada katanya antum tokonya dimana di jakarta toko anak semua itu itu kalau jual beli salam di jakarta itu toko anak semuanya antum mau cari apa anak mau cari buah naga ada ya buah naga ada buah dinosaurus pun ada kalau ada di indonesia antum mau cari apa ada semuanya maka dia bilang saya mau cari hp ya pertama disebutkannya hp misalkan samsung samsung s8 yang full set ramnya 6 memorinya 128 disebutkannya berapa 4 sifat ini ya memorinya 128 dia tidak menyebutkan apa baterainya kekuatannya sekian enggak disebutkannya padahal samsung yang dia s8 tadi itu itu ada yang 4000 ada yang 5000 kekuatan baterainya ketika datang dikasih ini sudah ini dia barangnya bayar sudah dia dari awal dia sudah bayar dikasih barangnya ini berapa kekuatan baterainya nih ini yang 4000 ini nah anak itu enggak mau yang seperti ini anak mau yang baru yang kuat dia yang terbaru itu enggak sebutkan ya maka ini menyebabkan apa perselisian atau tidak berselisih ya mahal itu bedanya cuman 1000 kekuatannya beda 1000 ampere itu pengaruh ke harga ke kualitas pengaruh jadi misalkan harganya kalau yang 4000 ampere itu hanya 3 misalkan 4 juta kalau yang 5000 ampere 4 juta 800 beda 800 ribu ini rugi nih rugi maka apa maka yang seperti itu harus disebutkan baterainya harus disebutkan kalau tidak tidak terpenuh jual beli salam karena jual beli salam ini jual beli salam ini jual beli yang dia itu menyelisihi kaedah umum syariat jual beli salam jual beli pesan barang barangnya nanti belakangan itu menyelisihi kaedah umum syariat oleh karenanya apa oleh karenanya tidak bisa dikiaskan ya dikiaskan tidak bisa kenapa dia dibolehkan padahal dia menyelisihi kaedah umum syariat kaedah umum syariat itu harus barang kelihatan barang kelihatan karena apa tidak boleh kita jual beli yang goror yang dia itu apa yang dia ada ketidakjelasan ini ada ketidakjelasan karena boleh jadi beda barangnya boleh jadi ada ini boleh jadi ada itu maka apa al ihtimalat waridah kemungkinan indan itu mungkin terjadi maka dibolehkan dalam syariat dengan catatan apa dengan catatan taslim roh silmal fi majlisil akud harus bayar kontan tidak boleh DP tidak boleh DP alakal jumhur pendapat jumhur khilafan liabi hanifah abdu hanifah tidak mensyaratkan itu al muhim jadi kalau dia apa kalau dia tidak menyebutkan spek yang dia tadi itu muasofat sifat yang jelas yang dia tidak terjadi perselisihan kemungkinan terjadi perselisihan antara dua pihak maka dia tidak sah itu syarat yang pertama yang kedua disebutkan harus mudah jaraknya diserahkan kapan sebulan lagi awal ramadhan akhir ramadhan harus disebutkan disebutkan kalau tidak goror jadinya ya goror kenapa goror ketidakjelasan dari mana anak misalkan pesan pesan durian lah durian di musim durian ini anak pesan durian sebelum ramadhan sebulan sebelum ramadhan harus ada berapa anak pesan satu kontainer anak bilang satu kontainer ini juragan durian ini pokoknya pekalongan semuanya dikuasai semuanya dikuasai tidak boleh ada yang jual selain saya semuanya Cina Arab tidak boleh semuanya ikut saya kalau mau kalau tidak apa demo ini ini daussalam maka kita katakan ketika dia datangkan barangnya itu kapan datangkannya nanti pas ramadhan orang-orang tidak ada sudah yang mau makan durian sibuk dan puasa sibuk puasa dia itu pikirannya apa bukan dengan gorengan bukan dengan durian saya cari gorengan saya tidak butuh durian katanya atau kita jual setengah harga tidak mau dia maka ini apa menyebabkan kerugian siapa yang rugi pihak yang memesan anak satu kontainer dimana anak mau jual satu kontainer maka itu harus diperjelas datangkannya sebulan sebelum ramadhan misalkan makanya pahami ini itu waktu kita akad jual beli salam seperti itu di hadapan Sheikh Ali Buker dia bilang Abdul Rahman ini kapan mau datang ini mesin es krim waktu itu anak kirim kapan mau datang ini Abdul Rahman eh Sheikh itu kira-kira perjalanan satu bulan hati-hati katanya satu bulan itu datang terus nantikan singgah di Dubai itu berapa lama perjalanan ke sini berapa lama lebihkan anak lebihkan satu setengah bulan lebihkan dua bulan sekalian katanya kenapa karena kalau dua bulan selamat artinya apa cari yang aman boleh seperti itu kita mampu datangkan satu bulan kita katakan satu bulan setengah datangnya untuk cari aman kenapa karena kalau datang misalkan kita katakan sebulan lagi datang barangnya ternyata sebelum setelah sebulan belum duga datang hanya lewat satu hari dia katakan kembalikan uang wajib kita kembalikan uang karena tidak sesuai akad karena tidak sesuai akad karena tadi hukum asalnya itu salam itu menyelesaiki kaedah syariah secara umum kalau bukan karena nas kalau bukan karena hadith maka kita katakan tidak boleh jual-beli salam itu ya Nabi S.A.W. itu jailal Madinah datang kepada Madinah dan ahlul Madinah itu ya setelifun mereka itu saling jual-beli salaf yaitu jual-beli tamer dua-tiga tahun lagi dipanen dia sudah bayar ya itu didiamkan oleh Nabi S.A.W. tanpa dilarang maka itu takrir dari Nabi S.A.W. akan pembolehannya maka apa kalau bukan nas kalau bukan hadith kita katakan tidak boleh jadi harus apa dijelaskan kapan penyerahannya kemudian dijelaskan dimana penyerahannya dimana tempatnya makanan taslim apakah apakah di rumahnya dia yang datangkan barang anak ambil ke sana atau datangkan ke rumah anak itu kan beda itu ongkir duit di situ duit ongkir alaman siapa yang bayar ongkirnya antum atau anak harganya ini kita sepakat 10 juta ini sudah sampai ke rumah anak atau belum maka harus diperjelas karena kalau misalkan tidak tidak katanya ini cuma saya kirim sampai pelabuhan Jakarta dia bilang pelabuhan Jakarta kepala pekalongan biayanya bukan 100-200 ribu itu bukan 100-200 ribu anak pernah terjadi seperti ini waktu pesan madu pernah seperti itu antum ambil barangnya antum di gudang kita di Jakarta kenapa di gudang Jakarta anak katakan tulis di situ alamatnya sampai pekalongan antum sudah deal ya begini begini jadi apa berselisih berselisih antara apa antara dua orang yang berakat maka ini tidak boleh dalam syariat dilarang itu yang akad menghasilkan perselisihan karena apa uhuh wah dalam islam itu nomor satu ya orang seperti itu gara-gara berdagang tetangga itu masya Allah terkadang penuntut ilmu gara-gara ini laris dagangannya itu tidak laris itu dagang herbal masya Allah laris jual jahe merah ini jual misalkan kurma kurang laris akhirnya apa saling tahdir saling cek cop ya tidak ada hubungannya maka apa maka dalam syariat itu uhuh wah itu nomor satu maka terkadang ya terkadang kalau kita jual beli jangan hanya pikirkan untung rugi ya tapi pikirkan juga dia itu bagaimana dia rido tidak dia menyebabkan saya putus hubungan atau tidak kalau menghasilkan yang seperti itu antum mengalah ya mengalah karena Allah subhanahu wa ta'ala maka itu dibalas Allah dengan yang lebih baik dengan yang lebih baik itu apa muamalah kita jadi jangan hanya muamalah itu dengan manusia muamalah juga dengan dihadapan manusia tetapi kita pada hakikatnya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga yang terakhir dia harus taslim roh silmal di majlis sil'akad harus bayarnya kontan kalau tidak kontan maka tidak boleh ya maka tidak boleh harus dia kontan kalau dia tidak kontan tidak boleh ini kalau dia paham ini dalam madhab syafi'i kalau dia dengan lafad salam ya aslan tu atau aslaftu saya pesan barang ya pesan barang samsung S8 ini ini speknya jelas bayarnya diskar bayarnya bayarnya kontan kemudian penyerahannya di rumah anak di pondok di sini awal Ramadan sudah terspun isyaratnya makanya ini tidak ada perselisihan dia boleh ya kalau dia tidak bayar kontan ketika akad maka dalam madhab syafi'i tidak ada khilaf tidak ada perselisihan bahwasannya itu apa bahwasannya itu tidak sah itu yang pertama tapi kalau dengan lafad selain salam ya faham ini lafad selain salam dia katakan bi'tu ya saya beli ya saya beli saya beli barang itu dengan ya dengan pembayaran tertunda bayarnya tertunda barangnya pun nanti datangnya awal Ramadan disebutkan sifatnya penyerahannya disebutkan kapannya dimananya disebutkan maka ini ada khilaf kuat di kalangan syafi'iyah boleh atau tidak ada khilaf kuat yang pertama tidak ada khilaf kalau bayarnya tertunda paham itu kalau khilaf itu pada perkara lafad menggunakan lafad jual beli bukan pesan memesan perbedaan lafad saja berselisih mereka karena di hadith itu adalah yang dilarang itu kalau dia jual beli yang tidak ada dengan tidak ada tertunda dengan tertunda tapi mereka mengatakan itu pada jual beli salam yang dimaksud bukan yang lain tapi kalau dengan lafad jual beli bukan lafad salam maka ini ada khilaf kuat di kalangan fuqah syafiyyah meskipun yang mu'tamat tidak boleh tapi khilafnya kuat khilafnya kuat khilaf kuat itu faedahnya untuk kita memudahkan kalau ada urusan kaum muslimin ketika mereka sulit menghindari seperti zaman kita sekarang sulit dihindari kita misalkan apa-apa harus bayar di luar kontan itu perkara yang terkadang pada beberapa kondisi sulit beberapa kondisi sulit itu di dunia sekarang hampir tidak dipakai jual beli banyak kalau dia jual beli sedikit jual beli buku jual beli peci cilok itu mudah tapi ini jual belinya apa jual beli banyak satu satu kontaner dua kontaner sistemnya mereka bagaimana perdagangan dunia itu di Dubai khususnya dia nanti bayar dulu berapa nanti sisanya ketika sampai itu sistemnya itu sistem jual beli LC namanya dalam dunia bisnis internasional LC itu bukan langsung cerama LC itu dibayar dulu berapa DP nya misalkan 40% sisanya nanti 60% ketika sudah sampai di port port itu ini apa namanya di pelabuhan pelabuhan ada namanya port to port nanti rumah ke rumah ada door to door ada pelabuhan dengan pelabuhan bandar dan bandara itu ada akadnya jadi akad yang digunakan di internasional seperti itu nah yang seperti ini sulit kita hindari maka kol yang kedua dalam madhab syafi'i ini bisa digunakan dan itu adalah pendapat madhab abi hanifah boleh taklit dengan madhab seperti itu dalam keadaan seperti ini maka belajar mu'amalah tidak bisa kalau cuma satu madhab tidak bisa itu nasihat dari masyik kita tetapi kuatkan dulu satu madhab karena itu akan menguatkan fikih fondasi kita dalam berfikih mudah-mudahan ini yang kita sampaikan sedikit bisa bermanfaat kita cukupkan kalau ada kekurangan itu dari anak pribadi semoga Allah subhanahu wa'ata'am ngampun rasa kita semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk seluruhkan donasi anda untuk pondok pesantren yang tahu salam ke nomor rekening ini syukuran jazakumullahu khairan selamat menikmati